General Motors menarik banyak perhatian dengan prototipe mobil listrik baru Chevy Bolt. Dengan perkiraan daya jangko sejauh 320 km, mobil ini tampak sesuai untuk keperluan sehari-hari para komuter, yakni mereka yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Harga mobil yang sepenuhnya digerakkan oleh mesin listrik ini adalah sekitar 30 ribu dolar atau sekitar 360 juta rupiah. CEO General Motors, Mary Barra, memperkenalkan Chevy Bolt di ajang Detroit Auto Show dan mencoba meyakinkan bahwa ini mobil listrik sungguhan. Tapi konsumen harus menunggu karena Chevy Bolt baru akan tersedia di pasar pada tahun 2017. Yang lebih cepat mungkin tersedia pada tahun ini juga adalah mobil futuristik Strati. Pabrik kecil Local Motors membuat mobil dengan bodi hasil cetakan tiga dimensi, sementara mesin dan suspensinya dipinjam dari pabrik mobil Perancis Renault. Menurut CEO Local Motors, Jay Rogers, mencetak mobil listrik ini memakai satu mesin saja dengan waktu sekitar 44 jam. Di kelas berbeda, merek asal Jepang Akura meluncurkan mobil super hibrida NSX dengan mesin V6 dan tiga mesin listrik yang bisa menghasilkan tenaga hingga 550 daya kuda. NSX bisa dijalankan dengan empat mode berbeda, masing-masing dengan tingkat kebisingan yang berbeda pula. Pameran mobil internasional Amerika Utara di Detroit ini berlangsung hingga 25 Januari 2015. Beragam produk terbaru dengan fitur keren tampil dalam pameran tahun ini. Dan pelaku industri otomotif tampak lebih optimis karena perekonomian Amerika semakin membaik, sementara harga BBM turun ke tingkat rendah selama lima tahun. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.